Ronaldo bakal tinggal di daerah mana? Ada yang bilang bakal menjadi anggota dari Muhammadiyah Dan gak cuman Ronaldo ternyata Siapa lagi kalau bukan? Lionel Messi Katanya Jagad Zandi itu Ya ponak bisa melebih gaji teman-teman nih Halo Halo Mula Sporter Kali ini balik lagi balik sama saya Anggit Saya Zaki Nah kali ini kita Apain ya Bola Sporter Mau membahas mengenai berita yang hangat akhir-akhir ini Iya Masih hangat keluar dari oven Yes Baru aja Bukan mengenai Messi Ataupun Neymar Tapi kali ini mau membahas mengenai siapa lagi dan tidak lain adalah Cristiano Ronaldo Nah Cristiano Ronaldo ini ngapain Zab? Kemarin baru aja Cristiano Ronaldo resmi ya Bergabung dengan klub Arab Saudi Namanya Al-Nazir Ini juga memenuhi sebenarnya Sebelum Piala Dunia ini berita mengenai kepindahan Ronaldo ke Liga Arab Saudi Ini sebenarnya udah simpang siur sebenarnya udah malang melintang lah baratnya Sepanjang mau padelaran Piala Dunia ini malah rame beritanya Ronaldo pindah kemana ya Apalagi semenjak awancaranya sama jurnalis Inggris itu ya Pierce Morgan itu ya yang rame yang buka seluruh Mungkin kalau kata orang-orang boronya Manchester United lah Dari yang paling atas sampai yang paling bawah Dari pemiliknya sampai pelatihnya sampai pemain-pemain mudanya itu dibuka semua sama Ronaldo akhirnya Bercerai Itu proses cerainya tanggal 23 November Nah kemudian Sepakat dengan Al-Nazir itu kapan ya saya lupa Sepakatnya itu sebenarnya Cepet sih dari Kan kemarin peresmian kemarin ya tanggal 3 itu ya Dinihari Nah itu kalau gak salah Tanggal 1 atau tanggal 31 itu udah deal Udah deal udah diperkenalkan sebagai pemain Al-Nazir Yes Sudah Dinihari Sudah juga Diserahkan pakai nomor 7 ya Nomor keramatnya Terus dapet kontrak sampai Juni 2025 dan Gajinya gimana Sak? Wah gajinya ini jadi gaji tertinggi ya Gak cuma di sepak bola Gak cuma di atlet Kalau dirupiahkan itu kira-kira sekitar 3,3 triliun Triliun rupiah Ya iya 200 juta euro per tahunnya Kalau dicabarkan untuk per detiknya paling dia 100 ribu kan ya 100 ribu Ini cuma bernafas satu dede itu 100 ribu ngalir Regeningnya Satu bulan pun mungkin ya mohon naaf bisa melebih gaji teman-teman nih Karena satu bulan pun bisa dirupiahkan menjadi 277 miliar Kalau gak salah ya Nah setelah mendapat kontrak Terus Ronaldo juga Mendapatkan fasilitas yang mewah juga katanya Di Alnasir dengan Rumah mansion seharga kurang lebih 255 miliar Itu fasilitasnya ada 8 kamar Terus ada kolam renang berfasilitaskan seperti atletik katanya Karena kan kita tahu kalau orang luar negeri Entah orang Eropa atau Amerika ya itu kan Rumahnya besar-besar Terus ada fasilitas kolam renang Padahal kita tahu kalau Arab Saudi atau terutama di Riyad Itu kan juga iklimnya ya Ya panas ya Panas ya Nah itu Cuma belum tahu nih Ronaldo bakal tinggal di daerah mana Ada yang bilang bakal menjadi Anggota dari Muhammadiyah Wah lebih tepatnya sih kayaknya perumahan yang namanya Al-Muhammadiyah Atau satu lagi namanya Al-Nakil Nah itu Diriad juga Karena katanya kan Arab Saudi ini sudah mulai modern ya Dan merima yang bebas seperti itu Dan mungkin Hanya Ronaldo saja nih yang tinggal di sana Karena kita tahu Ronaldo Junior ini kan Bergabung di Akademi Ira Madri setelah Sang ayah juga cabut dari MU Nah Juga mungkin ditemani sama Jungs-nya Rodriguez Terus katanya kemarin Ronaldo Enggak tahu sih ini ada rumor-rumor Yang beredar ya Banyak-banyak yang namanya di kontraknya Ronaldo itu ada klausul-klausul Khusus klausul-klausul istimewa lah Salah satunya itu Soal mereka apa ya Ronaldo bisa kembali ke Liga Inggris Ke klub yang dimiliki oleh Pangeran Muhammad bin Salman Ya kalau misalkan Newcastle United ini lolos ke Liga Champion Tahun depan Nah musim depan Depan berarti 2023-2024 Ya bener Tapi kemarin Pelatihnya Newcastle ya DOI itu udah Membantah Katanya rumor itu tidak benar Dan Ya DOI cuma bisa Ya semoga sukses lah Ronaldo di sana Ya gitu Terus ada juga nih kemarin klausul yang katanya Ronaldo ini bakal jadi Setelah Qatar menjadi Tuan Rumah PADUnya 2022 Itu hanya banyak negara Timur Tengah yang Mulai berlombang-lombang untuk bisa jadi Tuan Rumah Nah Arab Saudi rencananya pengen jadi Tuan Rumah PADUnya 2030 Bareng kalau gak salah Mesir sama Yunani Nah Ronaldo ini katanya kemarin Diminta buat Jadi Dutanya Arab Saudi untuk Ngelobby FIFA Kan kalau sebelumnya kan PADUnya kan diundi ya Tuan Rumahnya siapa Siapa yang Votingnya paling banyak itu jadi Tuan Rumah Nah ini Arab Saudi Katanya minta tolong Ronaldo untuk jadi Duta Dan gak cuma Ronaldo ternyata Nah siapa lagi kalau bukan Lionel Messi Katanya juga jadi tuh Dutanya Arab Saudi Karena katanya Sejak sebelumnya dunia Mei 2022 Kalau gak salah ya Messi itu udah ditunjuk menjadi Duta wisatanya Arab Saudi Jadi kemungkinan Dua mega bintang ini bisa kerjasama Buat Ini kan daya tarik yang luar biasa Sebenarnya buat Viva Yang mungkin kan Spagula apalagi industri yang menjanjikan Gitu loh Dari segi bisnis Kayaknya Mungkin bisa Gak yaitu Arab Saudi Jadi PADUnya Dari Tuan Rumah PADUnya 2030 Setelah besok 2026 itu di Amerika Serikat Kanada sama Meksiko Nah ini kembali ke Al-Nasr Dampak Ronaldo datang Ke Arab ini Begitu luar biasa Bagi Al-Nasr Karena Pengikut Media sosialnya di Instagram Ini melonjaknya Wah gila-gilaan Hampir 7 kali lipat tebi ya Yang semula cuma 800 ribuan Akhirnya jadi 6 jutaan Hanya dalam waktu 3 hari saja Ketika Ronaldo Terus dibergabung Nah Ketika disambut pun Pada dini hari tadi Ini juga ada beberapa Momen menarik Dimana Ronaldo diperkenalkan Melalui Loh lorongnya Begitu istimewa Disambut dengan Anak-anak gawang Terus Ronaldo juga Membawa keluarganya Beserta Apa ya Istilahnya Kekasihnya ya Kalau misalnya Belum nikah Belum nikah ya Jurusnya sama 4 anaknya Itu dibawa masuk ke lapangan juga Terus diperpengalkan Dengan penonton yang Di Stadion Marshall Park Nah itu yang Markasnya juga Katanya Al-Nasr Itu sampai penuh sesat Yang padahal kapasitasnya 25 ribu Kita tahu Nah itu juga ada momen Dimana Ronaldo Berbahasa Arab Untuk pertamanya Assalamualaikum Bukan Bukan Kata-katanya itu Dipandu sama Yang bawa acara itu Cuma Bilang apa ya Katanya Ana alami Nah alami itu kan Istilahnya Saya global Nah kenapa kok Saya global Jadi istilah Al-alami itu kan Buat al-Nasr Karena Al-Nasr merupakan Klub pertama Dari Asia Yang bisa Masuk di Piala dunia Antar klub Artinya kan global Global secara Dunia kan Setaranya gitu Artinya al-global Al-alami atau the global Gitu Gitu Tapi Kepindahannya Ronald Ini juga gak lepas Dari banyak kontroversi Sebenarnya Baliknya Nah itu Yang salah satunya Yang menarik ya Yang sebelum direzumikan itu Ini kaitannya sama Nomor punggung khasnya Ronaldo Jadi khasnya Ronaldo Nomor 7 Nomor 7 Nah kemarin tuh Katanya Sempat ada Kabarnya sih ya Sempat ada Konflik Di dalam Internal Al-Nasr Ketika Ronaldo Datang Jadi Sebelum Ronaldo Datang tuh Nomor 7 Itu Kabarnya Sudah dipakai Sama Winger Dari Uzbekistan Apa Azerbaijan Namanya Daerah Kesehatan Asia-Asia Tengah Asia-Asia Tengah Itu Jalan namanya Jalaluddin Mas Haripov Musa sekali Jalaluddin Mas Haripov Itu jadi Katanya udah Pakai nomor 7 Dan dia Gak ingin Ngasih nomor 7 Ini ke Ronaldo Terus katanya juga Karena gak mau Mas Haripov ini Dipecat Sama Al-Nasr Di depak Kabar itu Sempet rame Di media Eropa Di Asia Sebagainya Terus Presiden Al-Nasr Sendiri Klarifikasi Misalnya Al-Mu'amar Klarifikasi Mengenai Kabar itu Ternyata Kabar itu Katanya Tidak benar Katanya Sebelum Ronaldo Masuk Si Jaldin Mas Haripov Ini Sudah mau Pindah ke Klub Mesir Al-Ahli Pindah ke Klub Mesir Al-Ahli Pas musim Panas kemarin Akhirnya Kalau udah mau pindah Nomor 7 kan Dihanggap kosong Sama Al-Nasr Akhirnya Itu dijadikan Daya tawar Buat Ronaldo Biar mau Gabung ke Al-Nasr Tapi ternyata Mas Haripov Gagal Pindah ke Al-Ahli Gak jadi Transportnya Ternyata Gak jadi Akhirnya Dapat nomor Bunggung Sama tujuhnya Tapi double Tujuh Tujuh Oke Terus yang terbaru Kabarnya Ini kaitannya sih Sama Agennya Ronaldo ya Bergi Mendes Ya itu udah Hampir dua dekade lebih ya Bergi Mendes Dari awal Memang sejak kepindahnya Dari Sporting Lisbon Ke MU Terus ke Real Madrid Ke Juve Ini kan Bergi Mendes ini Sebagai sosok yang Begitu setia Menemani Ronaldo Kemana pun pergi ya Karena Bagaimanapun juga Mendes juga Yang menjadi Istilahnya Tangan kanannya Ronaldo ketika Menangani Berbagai macam kontrak Nah Ini juga Sempat mencarikan Klub baru Buat Ronaldo Ketika Ronaldo Diputus kontrak Oleh MU Ini kan sampai Dia ibaratnya Agennya udah Memis-memis lah Sampai Katanya klub-klub Yang bermain di Liga Champions Karena Ronaldo sendiri Pengen Kemarin sebelum Gabung Galenazir kan masih Pengen bermain di level Tertinggi di Eropa Nah Terus ternyata Akhirnya Pisah Katanya Mau pisah Belum bisa sih Mau pisah Bercerai Bercerai Karena Kabarnya sih Awal mulanya Lagi-lagi Gara-gara Wawancara Piaris Morgan Itu Ternyata Si Jorge Mendes Ternyata Emang gak punya Hubungan Pek Dengan Piaris Morgan Kabarnya Dan juga Gak suka Ronaldo melakukan Wawancara dengan Piaris Morgan Ini Bahkan Mendes Sebenarnya Masih pengen Tuh Ronaldo Tetap Di MU Masih pengen Tapi karena Ya wes Ronaldo Mau nya gitu Dia ngikutin Atau Seakhirnya Baru-baru ini Kabarnya juga Kepindahan Ke Alnasir Itu yang Ngurus Juga bukan Mendes Siapakah itu Manager pribadinya Ronaldo Namanya Ricardo Reguvel Dan itu Sebenarnya Reguvel Sendiri juga Kerjanya Itu Kerja bareng Ronaldo Sama Lamanya Bareng Mendes Juga Hampir Dua Tegat Juga Jadi Sejak 2003 Itu Ketemu Ronaldo Bahkan Ronaldo Selalu Didamping Reguvel Jadi Ronaldo Dan Mendes Ronaldo Dan Reguvel Itu Lebih Dekat Ronaldo Dan Reguvel Daripada Ronaldo Dan Mendes Ternyata Kayak Gitu Hukumannya Menarik Juga Cinta Segitiga Antara Agen Dan Manager Tenangan Ternyata Reguvel Yang Mengurus Transfer Dan Kabarnya Ternyata 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 Reguvel Reguvel Juga Bakal Menjadi Agen Barunya Ronaldo Tapi Belum Ternyata Secara Resmi Agar Seperti Apa Nanti Panjutan Hukum Mendes Ronaldo Dan Reguvel Ini Nanti Menarik Bahwa Ronaldo Bakal Bermain Di Liga Yang Benar Benar Baru Di Asia Dengan Usianya Yang Sudah 37 Tahun Nah Mungkin Menarik Ini Nanti Bahwa Rekor Rekor Apa Saja Yang Bisa Diciptakan Oleh Ronaldo Terutama Untuk Jumlah Gol Dalam Semusim Terus Menjadi Pemain Yang Tersubur Di Liga Champions Asia Ataupun Di Liga Profesional Arab Saudi Kita Lihat Saja Seperti Apa Sifat Terjang Ronaldo Di Tanah Arab Saudi Apakah Bisa Seperti Messi Yang Tiba Diga Berantah Itu Dia Oke Itu Saja Bola Sporter Seputar Ronaldo Yang Baga Pindah Ke Al-Anser Untuk Berita Selengkapnya Mungkin Bola Sporter Bisa Simak Di Website Resmi Kami Di Bolasport.com Tapi Jangan Lupa Untuk Klik Like Comment Dan Subscribe Youtube Dali Bolasport.com Share Video-videonya Status Whatsapp Status Facebook Status IG Sosial Oke Kita Pamit Dulu Ya Siang Oke Saya Anggit Saya Pamit Saya Saki Pamit Sampai Jumpa Di Kesempatan Berikutnya Bola Sporter Ciao Terima kasih Sudah Menonton Silahkan Subscribe Like Dan Jangan Lupa Comment Di Bawah Ya Bola Sporter described Ama 희 Jangan ل Sampai Sampai باب Se T stretch Und Re Sampai Di Terima kasih.